Dear students, selamat datang di kelas online, di kuliah online. Kali ini kita masih tetap membahas tentang Unit 5, Bergaining and Concession. Terakhir kita telah membahas tentang bagaimana caranya membuat konsesi yang tepat. Nah sekarang bagaimana kita menerima atau mengkonfirmasi suatu pendapat dalam sebuah negosiasi agar bisa berjalan dengan sukses. Nah langsung kita menuju ke halaman 7 ya. Silahkan kalian buka sendiri materi yang telah saya berikan di Google Classroom. Nah sekarang kita langsung menuju ke teks yang ketiga. Di sini, Accepting and Confirming. Nah di sini ya. Salah satu keahlian dari negosiatur adalah menjauhi ambiguitas ketidakjelasan di setiap sikap dan perkataan yang disampaikan dalam negosiasi. Sehingga yang tersisa hanyalah kejelasan tanpa menyisakan kesalahpahaman. Oleh sebab itu, setiap perkataan harus disampaikan dengan jelas, terutama apa yang sudah disepakati. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan repetisi dan parafrase untuk mengulang apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman dan hanya sebuah kepastian dari sebuah kesepakatan yang telah dibuat. Menjalankan negosiasi itu memang tidaklah mudah. Terkadang kita berada di situasi di mana tidak ada jalan keluar dari peliknya negosiasi itu. Oleh sebab itu, kita harus mengantisipasinya. Apa langkah yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk menghadapi jalan buntu tersebut? Nah, di sini kita akan menemukannya. Dealing with that lock. Negosiasi tactics. Seorang negosiator yang baik adalah negosiator yang bisa mencapai kesepakatan untuk win-win solution. Di mana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Namun, pada kenyataannya, hal itu sulit untuk dilakukan karena dalam dunia bisnis, setiap orang memikirkan kepentingan masing-masing. Seringkali, Anda harus fokus menyelesaikan hal-hal kecil untuk menghindari jalan buntu tersebut. Nah, ada beberapa tips yang perlu dilakukan ketika kita menghadapi hal tersebut. Terus terang, jalan buntu memang sangat tidak mengenakan ya, sehingga kita perlu tahu bagaimana cara menyikapinya. Here are some useful tips. Ada beberapa tips JITU yang biasa kita lakukan untuk menghindari dari jalan buntu saat negosiasi. Yang pertama adalah, Listen to the other party's explanation actively and respectfully. Jadi, dengarkan penjelasan dari pihak lawan secara aktif dengan sikap saling menghormati. Avoid unnecessary confrontation. Don't get into arguments. Hindarilah konfrontasi yang tidak perlu, karena kita tidak perlu membuang-buang energi untuk keargumunan yang tidak penting. Hold back on your reactions and stay focused. Ignore attacks. Meskipun Anda memiliki tanggapan tersendiri terhadap apa yang diungkapkan oleh pihak lawan, tahanlah reaksi tersebut dan tetaplah fokus. Hindari serangan dari lawan, terimalah kritik yang ada. Ulangi tawaran Anda, tetapi dengan gaya yang tidak terlalu menyerang, tidak terlalu konfrontatif. Coba dan cobalah memahami mereka ya, mengapa jalan buntu itu bisa terjadi. Berpikir positif untuk mencari jalan keluar dan solusi yang tepat. Nah, kemudian, Deal with impasse together ya. Kemudian, avoid escalation. Hindarilah hal-hal yang bersifat eskalasi atau menimbulkan ketegangan. Hindari saja. Tunjukkan pada pihak lain bahwa dia bisa menang apabila Anda pun dimenangkan. Jadi, prinsipnya adalah kedua belah pihak sama-sama dimenangkan. Build a golden bridge between your position, the other team should also be winners. Buatlah jalan perhubung di mana Anda bisa meyakinkan pihak lawan bahwa dua-duanya sama-sama dimenangkan dalam negosiasi. Setuju atau tidak setuju, itu boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Asalkan disampaikan dengan jelas. Dan dua-duanya sama-sama dimenangkan dalam negosiasi tersebut. Nah, hal yang perlu diketahui, asalkan ketika kita setuju atau tidak setuju, itu sah-sah saja. Asalkan disampaikan dengan jelas sehingga tidak tercapai kesalahpahaman. Jika memang harus mengungkapkan ketidaksetujuan, ada baiknya kita menyampaikan dengan baik. Sehingga bisa diterima dengan baik pula. Nah, contoh di sini ya. Berikut ini adalah beberapa ekspresi yang biasa digunakan oleh negosiator ketika mereka sedang mengungkapkan ketidaksetujuannya. Nah, ada versi yang sopan, kurang sopan, atau ekspresi yang hanya memperlambat komunikasi sehingga tidak terlalu cepat dalam ritme negosiasi. Mengulur jawaban. Nah, untuk versi yang lebih sopan, di sini nih. I would prefer. Saya lebih memilih ini daripada itu. Coba bandingkan dengan ini. You are wrong. Anda keliru. Kan kurang pas ya. Akan lebih pas jika Anda menggunakan yang ini. Atau di sini. That is not how we see it. Sepertinya hal itu tidak seperti yang saya pikirkan. Could you explain that more fully, please? Dapatkah Anda mengklarifikasinya lagi? Atau dapatkah Anda menjelaskan ulang lagi secara gamblang? I'm afraid we couldn't agree to that. Sepertinya kita masih belum bisa sepakat untuk hari ini. Less polite. Nah, di sini ya. Less polite. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yaitu, you are wrong. Anda keliru. That is totally unacceptable. Itu tidak bisa diterima. No, that is out of the question. Tidak, itu tidak menyambung. Itu tidak menjawab pertanyaan yang saya ajukan. No, I'm not interested. Saya tidak berminat. I think you should explain. Saya rasa Anda perlu menjelaskannya. I don't see the point. Saya tidak paham sama sekali. Our experts say that. Di sini ya. Tim ahli mengatakan bahwa Nah, ini kata-kata bahasa yang kurang dianggap yang kurang sopan lah. Ini yang lebih sopan. Nah, kemudian untuk ekspresi untuk memperlambat reaksi atau spontanitas dalam negosiasi ya. Agar lebih berhati-hati. Dan ada kalanya ya, ketika Anda bingung antara setuju atau tidak setuju ada beberapa ekspresi yang bisa digunakan untuk membantu Anda mengulur jawaban. Nah, seperti di sini. Let me just make sure I understand what you are saying. Oke, baiklah. Biarkan saya memahami dulu apa yang Anda katakan. Let's go back and review the situation. Mari kita kembali pada topik sebelumnya dan kita review kutipan tersebut. Why is that important to you? Mengapa hal tersebut penting bagi Anda? How can we deal with or solve this problem? Bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut? Dan yang terakhir, where does your information come from? Dari mana Anda bisa mendapatkan informasi tersebut? Nah, ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan melalui Google Classroom, ataupun WhatsApp, ataupun YouTube. Selanjutnya kita menuju ke teks lima ya. Di sini. A German's payoff. Penangguhan berbuah baik. Nah, di sini. Seorang negosiator biasanya tidak terlalu suka atau menghindari penangguhan saat negosiasi, karena mereka merasa bahwa itu membuat mereka nampak lemah. Padahal justru negosiator yang lebih berpengalaman tidak perlu khawatir dan ragu jika seandainya mereka meminta waktu penangguhan. Kenapa? Karena agar mereka bisa beristirahat dan berpikir ulang sejenak. They frequently make effective use of them in order to... Nah, para negosiator yang berpengalaman itu biasanya menggunakan penangguhan, minta waktu tangguh, itu karena beberapa alasan. Tujuannya adalah mencari celah baru dengan proposal atau sudut pandang yang baru. Mempertimbangkan ulang strategi maupun tujuan dari negosiasi. Menghindari debat kusir Memperlambat laju negosiasi Apabila Anda merasa perlu untuk meminta penangguhan saat negosiasi, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ya. Di sini yang pertama, berikan alasan mengapa Anda meminta penangguhan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Beri kesimpulan singkat tentang apa kendala dan permasalahan yang sedang terjadi sebelum Anda meninggalkan ruangan tersebut. Meninggalkan ruangan menuju area tertutup di mana Anda bisa merenung dan berpikir ulang untuk merancang strategi baru. Nah, kita lanjut ke strategi berikutnya ya. Di sini. Asking questions effectively. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan secara efektif? Dalam negosiasi, ada dua tujuan yang bisa kita capai ketika kita mengajukan pertanyaan pada pihak lawan pertama, mendapatkan informasi yang Anda butuhkan, dan yang kedua, membangun kepercayaan. Selain ini penting untuk dilakukan, ini pun juga memberi kesan dipulmasi. Therefore, kita perlu untuk mengajukan pertanyaan, dan ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Ajukan pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak langsung. Open questions. Apa itu pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang meliputi when, where, which, who, kapan, di mana, siapa, yang mana, dan bagaimana, dan lain-lain. Sedangkan pertanyaan tertutup itu hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak, atau tidak tahu. Sehingga melalui perbandingan ini, kita bisa tahu betapa efektifnya menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka, atau open questions. Ini pun juga membantu Anda, membantu Anda untuk mencari inspirasi baru, sehingga terhindar dari kebuntuan saat bernegosiasi. Seperti yang kita ketahui, masing-masing pihak hanya fokus pada kepentingan masing-masing. Nah, dengan menggunakan open questions, Anda menunjukkan pada pihak lain bahwa Anda berminat, dan tidak akan mengabaikan kepentingan mereka. Sehingga bagi mereka, Anda adalah orang yang mungkin bisa dipercaya, dan bisa terbuka untuk memberikan informasi penting yang berguna untuk negosiasi. Selain mengajukan pertanyaan yang bersifat open question, seorang negosiator juga perlu menggunakan indirect question. Indirect question mempermudah negosiator untuk bisa lebih dipercaya, karena penyampaian bahasa yang sopan dan baik. Tentu saja, berbeda responnya jika kita bertanya secara kasar dan tidak sopan. Oleh sebab itu ya, If you want to build trust and get more information, ask open indirect questions. Jika Anda ingin bisa lebih dipercaya, Anda bisa menggunakan jenis pertanyaan terbuka dan indirect atau tidak langsung. Nah, berikutnya ini ya. Mari kita amati perbandingan antara close questions dan open questions. Pertanyaan yang tertutup, seperti ini, jawabannya hanya sekitar ya atau tidak, atau simple jawabannya. Is that important to you? Apakah ini penting bagi Anda? Who told you that? Siapa yang bilang begitu? Siapa bosnya? Will you pay our price? Apakah Anda akan membayar harga yang kami tetapkan? Lalu bagaimana dengan open question? Why is that so important to you? Mengapa hal tersebut begitu penting bagi Anda? Where does your information come from? Dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Do you have key managers in your company? Apakah di perusahaan Anda ada key managers? What can you offer us? Apa yang bisa Anda tawarkan? Lalu kita coba cek yang real question ya, kita bandingkan. What is your budget for this project? Berapa budget Anda untuk proyek ini? What do you mean? Apa maksud Anda? What is your aim? Apa tujuan Anda? Bagaimana dengan pertanyaan tidak langsung? Can you give me an idea of you? Bisakah Anda memberikan penjelasan terkait hal tersebut? Could you tell me? Bisakah Anda menjelaskan kepada saya tentang suatu hal? How do you think we can achieve this goal? Menurut Anda, bagaimana caranya agar kami bisa mencapai tujuan kami? Lihat. Dari perbandingan ini, kita bisa tahu bahwa Cara strategian tepat yang resikonya rendah untuk menyinggung orang lain adalah open dan indirect question. Jika ini digabungkan akan menjadi sebuah pertanyaan yang dahsyat yang membantu Anda menjadi seorang negosiator yang profesional. Maka jika Anda ingin mengorek informasi penting dari pihak lain, maka Anda bisa menggunakan ini. Open questions and indirect questions. Seorang negosiator yang berpengalaman biasanya dapat mengantisipasi kapan situasi menjadi semakin rumi dan harus putar balik seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Ketika situasi semakin tegang, ada beberapa ekspresi yang bisa dipergunakan. Contohnya, sebagai berikut. Would you tell us why you feel like that? Bisakah Anda menjelaskan pada kami mengapa Anda merasa seperti itu? How can we reach a compromise? Bagaimana caranya agar kita bisa mencapai sebuah kesepakatan? What do you think is a fair way to resolve? Apa menurut Anda, ada cara yang pas untuk menyelesaikan permasalahan tertentu? Your position is very interesting. Can you tell me more? Penjelasan Anda sangatlah menarik. Bisakah Anda menjelaskan lebih dalam? I know exactly what you mean. Saya sangat tahu apa yang maksud Anda. I believe that is correct. Saya yakin itu benar. That seems reasonable. Itu masuk akal. If I were in your position, I would also. Jika saya ada di posisi Anda, saya mungkin juga akan melakukannya. Terkadang, para negosiator menggunakan strategi untuk mempengaruhi lawan bicara dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Demikian juga dengan contoh berikut ini. Ada beberapa ekspresi yang biasanya digunakan oleh para negosiator untuk mempengaruhi tim pihak lawan. Asking for encouraging agreements with views. Nah, disini ya. Do you agree with our position on? Apakah Anda setuju dengan saya terkait hal ini? Do you feel you can accept? Apakah Anda bisa menerima hal tersebut? I hope you can see our point of view. Saya berharap Anda bisa memahami posisi kami. Dan terakhir, let me explain our position. Ijinkan saya untuk menjelaskan posisi kami. Nah, bagaimana dengan frase yang tampak mengintimidasi atau mengancam? Kita bisa menggunakan demand, negotiate under jurist issue, and ultimate to be in a position of strength. Disini adalah melakukan negosiasi tetapi dengan paksaan dan dengan ancaman. Sebuah ultimatum dari pihak yang lebih kuat. Text 7. Your body talks. Gerak-gerik tuba Anda pun berbicara. Perlu diketahui bahwa kesan yang bagus adalah hasil dari perbaduan kontak mata yang tepat. Jarak antara satu sama lain yang terjaga dengan baik dan saling menghormati satu sama lain. Study shows the average amount of eye contact with North Americans. Blah, blah, blah. Disini ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di Amerika Utara dan Eropa bagian Barat setidaknya, kontak mata dilakukan dari keseluruhan waktu berkomunikasi. Sedangkan di daerah Amerika Latin dan Eropa Selatan, mereka lebih sering menggunakan kontak mata. Orang-orang Afrika, Amerika, ya. Orang-orang Afrikan-Amerikan tidak terlalu sering membuat kontak mata. Terlalu diketahui bahwa saat berkomunikasi, jarak antara satu sama lain itu sangatlah penting. Dan kali ini kita akan membahasnya bahwa terdapat tiga tipe personal space yang perlu diketahui. Yang pertama adalah ini, the intimate zone. Yaitu disini jarak antara satu sama lain, kurang dari 4-5 cm dan itu menunjukkan kedekatan antara satu sama lain. Sebuah kedegetan hubungan yang biasanya dimiliki oleh pasangan, keluarga, anak, orang tua, dan sahabat dekat. The personal zone disini, ini biasanya dilakukan antara teman dan kenalan. Dan jaraknya antara individu bisa 40 cm hingga 1,3 meter. Dan yang terakhir, social zone disini ya, untuk interaksi formal biasanya. Disini bisa tiap individu menjaga jarak satu sama lain antara 1,3 hingga 3 meter untuk interaksi formal. Hal yang mesti diperhatikan disini ya, yaitu terkait dengan kontak mata. Terkadang, sedikit kontak mata membawa makna tersediri. Bahwa orang tersebut bisa jajah dianggap pemalu atau mungkin memiliki sebuah kesalahan sehingga merasa bersalah, menunduk, atau nampak bosan. Sama halnya dengan orang yang terlalu sering membuat kontak mata, mereka terkesan kurang sopan dan sedikit menantang. Give them what they want, but on your terms. Berikan apa yang mereka inginkan, tapi dengan syarat-syarat yang Anda tentukan. Tentu saja, disini ya, akan ada banyak sekali perbedaan pandangan antara kedua belah pihak saat bernegosiasi. Namun seiring dengan berlangsungnya proses negosiasi tersebut, kepercayaan sedikit demi sedikit terbangun antara kedua belah pihak. Dan informasi pun juga semakin bertambah antara satu sama lain. Dan ketika sudah mencapai tahap ini, kita sudah mencapai pada sebuah titik tengah dari negosiasi. Kita bisa memenuhi tuntutan mereka, tapi dengan syarat-syarat yang Anda tentukan. Anda harus membangun beberapa isu. Mari kita belajar dari para negosiator yang sudah berpengalaman tentang bagaimana menghubungkan beberapa isu. Menurut salah satu CEO disini, ketika sedang bernegosiasi, biasanya para negosiator akan memiliki hal yang paling mudah untuk disepakati dan menyikirkan hal-hal yang paling sulit untuk diselesaikan pada akhir negosiasi. Demikian, di mana sudah tidak ada lagi tuntutan dari kedua belah pihak untuk dipenuhi. Perlu diketahui bahwa beberapa isu yang dibahas dalam negosiasi itu akan menghasilkan dampak tertentu. Itu berarti bahwa Anda mesti cepat dalam mengambil langkah, mencari celah dari informasi yang diperoleh, menjadi sebuah tawaran yang menarik dalam sebuah negosiasi. Hal senada juga disampaikan oleh Roris, salah satu CEO juga, ketika Anda membuat berbagai tawaran, itu akan memberikan kesempatan untuk memberikan informasi tambahan melalui respon yang diberikan. Alhasil, itu akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, yang mana kedua belah pihak akan merasa sama-sama diuntungkan. Tentu saja yang paling utama Anda mendapatkan keuntungan yang terbaik. Seorang negosiator yang juga berprofesi sebagai logistik manager, Susan, menyarankan untuk lebih tetap berfokus pada tujuan utama, lebih mengacu pada gambaran besar suatu tujuan. Coba berpikir apa yang dipikirkan oleh lawan dan kita harus memposisikan diri kita sebagaimana apa yang dipikirkan oleh mereka, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, karena kita juga mempertimbangkan apa yang mereka butuhkan. Gregory menyarankan untuk istirahat sejenak dalam membantu mengumpulkan ide-ide yang terlewatkan selama negosiasi dan menyusun strategi baru. Ini membuat Anda lebih fleksibel dalam melakukan pendekatan baru pada klien dan membantu Anda untuk memikirkan alternatif yang bisa dilakukan agar beberapa opsi yang menarik tidak terlewatkan begitu saja. Beberapa tawaran yang diberikan dapat meminimalisir kebutuhan untuk membangun kepercayaan, karena tidak ada pemaksaan satu sama lain untuk menyampaikan tujuan khusus dan prioritas masing-masing. Rasa ketidakpercayaan satu sama lain pun juga harus dihindari, karena jarang sekali negosiator yang mengajukan berbagai tawaran di mana mereka tidak mau bersepakat pada akhirnya mereka jarang sekali melakukan hal itu. Moving negotiations alone. Di sini kita belajar bagaimana cara mengendalikan sebuah negosiasi. Describing current of future situation. Kita bisa bagaimana melakukannya dengan menggambarkan situasi saat ini maupun situasi yang terjadi di saat yang kedatang. Untungnya, sayang sekali kita masih belum bisa melakukan hal tersebut. Kalau di sini, kita sangat puas atau kita sangat tidak puas? Kedepannya kita berharap agar semoga kita mampu melakukan pada akhirnya kita bisa melakukan. Bagaimana dengan ini? Bagaimana menyatakan persetujuan dengan tepat? Saya atau kami setuju dengan Anda? Saya atau kami harus mengakui bahwa Anda benar. Saya atau kami berharap kita bisa bekerja sama untuk mengatasinya. Itu juga apa yang saya pikirkan. Itu juga pendapat kami, tujuan kami. Berdasarkan kesepakatan kami memutuskan bahwa ya, kami sepakat. Can being commitment. Bagaimana menyampaikan komitmen dengan tepat? Saya yakin atau kami yakin kita bisa menemukan jalan keluarnya. Saya atau kami berkomitmen untuk menemukan solusi dan kami tidak ragu tentang hal ini. Saya atau kami berkomitmen untuk menemukan solusi dan ini ya, berharap mencapai sebuah kesepakatan. Ini berharap hubungan bisnis kita bisa berhasil. Nah, selanjutnya. Ini melaporkan progres atau perkembangan terbaru. Saya yakin bahwa kami sudah membuat progres perkembangan terbaru. Ini adalah langkah ke depan. Baik, namun kita masih perlu untuk berdiskusi agar mencapai tujuan kami masih ingin melakukan blablabla. Nah, selanjutnya untuk teks kesembilan ya. Dirty tricks. Trick-trick yang kotor. Di sini. Saya yakin kita sudah membuat langkah yang bagus dan ini adalah sebuah langkah pasti ke depan. Tapi nampaknya kita masih perlu berdiskusi. Meskipun negosiator biasanya menggunakan logika dalam membuat keputusan, terkadang mereka juga terlalu gegabah dalam berpikir. Sehingga tidak mempertimbangkan secara menyeluruh. Terkadang akhirnya, ada beberapa taktik yang digunakan untuk memperdaya negosiator agar mereka segera membuat reaksi yang gegabah sehingga tidak tepat pada akhirnya. Berikut ini adalah taktik yang biasa mereka gunakan. Yaitu Demand Immediate Responses. Menuntut tim lawan untuk memberikan jawaban yang segera. Tidak mengizinkan beristirahat sejenak. Membuat komentar yang buruk, yang bersifat negatif. Selalu mengungkit-ungkit tawaran yang sudah disepakati. Menjelaskan bahwa bos tidak setuju tentang hal itu. dan menambah tuntutan pada setiap konsesi yang dibuat. Nah, jika Anda berada pada situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Jangan pernah merasa tertekan dengan taktik tersebut. Tetaplah tenang dan berpikir dengan hati-hati tentang dampak yang bisa terjadi sebelum berbuat. Being Negotiations to a Head Tetap selalu berpikir dengan kepala dingin saat melakukan negosiasi. Guaranting Gunakan kalimat yang bisa membuat mereka yakin dengan ucapan Anda. Kami yakin bahwa, kami bisa menjamin bahwa kami akan melakukan yang terbaik atau berdiskusi tentang dokumentasi follow-up. Apakah perlu ditulis pada proposal? Apakah saya kira kita perlu untuk membuat kesimpulan dari hal tersebut? Mari kita buat susunan draft kontrak berdasarkan poin-poin yang telah disepakati. Atau membuat summarizing. Di sini kita ada beberapa contoh. Hanya sekedar menyimpulkan. So far we have established sejauh ini kita telah membuat beberapa kesepakatan. Ijinkan saya mengulang lagi apabila diperbolehkan. Inilah yang kita yakini. Saya ingin membuat kesimpulan sebagai berikut. Saya kami yakin kita semua sepaket tentang ini. Kita pastinya sudah membahas begitu banyak pendapat atau sudut pandang dalam negosiasi pada hari ini. Jangan pernah melewatkan penutupan dalam negosiasi. Don't miss the close. Memang, ini mengejutkan ketika kita mendapati bahwa seringkali negosiator mengabaikan tutupan tersebut. Banyak yang khawatir ketika mereka mengakhiri negosiasi, mereka akan melewatkan beberapa hal penting atau lupa. Ada beberapa hal penting yang masih tetap dibahas sehingga mereka ragu untuk menutupnya. Namun sayangnya, hal tersebut menambah kesalahpahaman dari pihak lain bahwa itu bisa saja taktik untuk menunda kesepakatan atau taktik untuk seolah-olah tidak tertarik dengan tawaran yang diberi agar bisa mendapatkan hal yang lebih. Sehingga pada akhirnya, mereka sama-sama menduga, sama-sama bingung, sama-sama saling bersikap defensif, membela diri, dan akhirnya kesepakatan pun tidak pernah terwujud. Nah, ingat ya, closing atau penutupan dalam negosiasi itu diperlukan. Amati sinyal-sinyal non-verbal dan dengarkan kalimat-kalimat yang verbal dari pihak lawan dan tentu saja fokus pada tujuan. Jika Anda sudah mencapainya, itu berarti Anda sudah meraih kesepakatan. Ingat bahwa negosiasi dianggap berhasil ketika tujuan dari negosiasi sudah tercapai, yang mana dijabarkan dengan beberapa konsep sebagai berikut. Success is when both parties, kesuksesan, keberhasilan dalam negosiasi itu terjadi ketika kedua belah pihak merasa sama-sama mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentu saja, hal tersebut adalah suatu hal yang penting untuk memenuhi ego masing-masing. Dan apabila mereka masing-masing merasa sudah mencapai goal-nya, yang sudah ditargetkan, itu tidak bisa diremehkan. Anda pun perlu untuk memastikan bahwa pihak lain itu juga sama-sama dapatkan apa yang mereka inginkan. Kedua belah pihak sama-sama merasa dihargai. Ketika kita merasa bahwa pihak lain menghargai kepentingan kita dan mau mendengarkan kita, itu membuat dampak baik. Kurangnya rasa saling menghargai satu sama lain membuat masing-masing ragu dan tidak ingin melanjutkan kerjasama. Negosiasi dianggap berhasil jika masing-masing pihak merasa satu sama lain sudah berbuat adil. Memang, tidak ada yang lebih buruk daripada menutup sebuah kesepakatan kemudian tahu bahwa ternyata pihak lain mengambil keuntungan dari itu. Tentu hal itu menyakitkan, bukan? Konsep dari keadilan itu sendiri terbangun dari rasa percaya satu sama lain dan tidak akan pernah ada kepercayaan apabila hanya ada satu pihak saja yang diuntungkan. Negosiasi bisa berhasil apabila satu sama lain merasa sudah melakukan hal yang profesional dan sudah merasa standar objektif sudah terpenuhi. Dalam sebuah negosiasi yang dianggap berhasil sebuah kesepakatan itu harus dibangun dari persetujuan masing-masing pihak. Dengan kata lain semua pihak merasa dilibatkan, merasa diterima, merasa terpenuhi keinginan dan tujuannya. Satu sama lain merasa bahwa mereka sama-sama memegang janji untuk memenuhi kesepakatan. Ini terasa mengecewakan apabila pihak lain tiba-tiba datang setelah diraih kesepakatan kemudian membatalkan perjanjian itu. Padahal sudah susah payah membuat kesepakatan. Ibaratnya untuk membuat kesepakatan tersebut apabila tidak ada niat baik dari awal untuk menjaga maka itu akan mengakibatkan dampak buruk pada hal berikutnya. Nah, sebuah negosiasi itu dianggap berhasil pula apabila pihak satu pihak dua-duanya sama-sama ingin bekerja sama lagi untuk proyek ke depan. Nah, di sini ya ada satu tes yang mudah dicoba untuk mengetahui seberapa sukses negosiasi Anda yaitu jika Anda masih ingin bekerja sama dengan mereka untuk proyek ke depan. Dan ini merefleksikan kebenaran dari insting Anda. Dear learners, ini menandai penghujung dari mata kuliah kita hari ini. Apabila ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.